Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Dolabella. Publius Cornelius Dolabella adalah seorang konsul Republik Romawi pada tahun 283 sebelum masehi. Dia terkenal karena telah mengalahkan kekuatan gabungan Etruria, Boyi dan Senones, dua suku Galia di Italia Utara, pada pertempuran Danau Fadimon tahun 283 sebelum masehi. Menurut Polybius, pertempuran tersebut terjadi setelah peristiwa yang dimulai dengan pengepungan Arretium. Galia yang tidak disebutkan namanya mengepung Arretium dan mengalahkan pasukan Romawi yang datang membantu kota. Praetor Lucius Cacilius Metellus dan tertewas dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Manius Curius dan Tatus. Ini menempatkan peristiwa tersebut pada tahun 283 sebelum masehi karena Lucius Cacilius menjadi konsul pada tahun 284 sebelum masehi. Dan Tatus mengirim utusan untuk merundingkan pembebasan sandera Romawi, tapi mereka dibunuh. Akibatnya, pasukan Romawi berbaris ke Gaul dan mereka bertemu dengan Senones yang dikalahkan dalam pertempuran sengit. Suku Senones adalah salah satu suku Galia yang tinggal di Italia Utara. Polybius menggunakan istilah yang sangat umum Gaul. Maksudnya Galia Cisalpina yang merupakan nama yang diberikan orang Romawi untuk wilayah Galia di Italia Utara. Dapat diasumsikan bahwa bentrokan dengan Senones ini terjadi di Agir Gallicius, di pantai Adriatik seperti yang ditulis Polybius bahwa, orang Romawi menyerbu wilayah Senones, membunuh sebagian besar dari mereka dan mengusir sisanya ke luar negeri dan mendirikan koloni Senagallia. Polybius tidak merinci siapa yang memimpin kampanye Romawi ini. Polybius menulis bahwa, Herupon Boi, melihat Senone diusir dari wilayah mereka, dan takut akan nasib serupa bagi diri mereka sendiri dan tanah mereka sendiri, memohon bantuan dari orang Etruria dan berbaris keluar dengan kekuatan penuh. Tentara bersatu memberikan pertempuran kepada Romawi di dekat Danau Fadimon, dan dalam pertempuran ini sebagian besar orang Etruria dipotong-potong sementara hanya sedikit Boi yang lolos. Ia juga menulis bahwa pada tahun berikutnya bangsa Boi dan Etruria kembali bertempur melawan bangsa Romawi dan, benar-benar dikalahkan dan baru sekarang keberanian mereka melemah dan mereka mengirim kedutaan untuk menuntut persyaratan dan membuat perjanjian dengan orang-orang Romawi. Appian menulis tentang perang antara Roma dan Galia di Italia dan penaklukan Galia oleh Gaul dan Julius Caesar. Namun, karyanya hanya bertahan dalam potongan-potongan yang seringkali pendek dan terkadang tidak cukup menjelaskan peristiwa-peristiwa. Dia menulis tentang peristiwa pada tahun 283 sebelum masehi dan menyebutkan pertempuran melawan Romawi oleh pasukan Galia dan Etruria tanpa menyebutkan di mana letaknya. Fragmen ini berkonsentrasi pada sebuah insiden yang melibatkan duta besar Romawi dan tindakan Romawi di Agergalicius. Menurut Appian, bangsa Romawi mengirimkan duta besarnya khusus ke Senones dan untuk alasan yang berbeda. Senones telah menyediakan tentara bayaran untuk pasukan yang berperang melawan Roma meskipun mereka memiliki perjanjian dengan Roma. Bangsa Romawi mengirim duta besar untuk memprotes hal ini. Appian menulis bahwa, Brito Maris, orang Galia, yang marah terhadap mereka karena ayahnya, yang telah dibunuh oleh Romawi saat berperang di pihak Etruria dalam perang ini, membunuh para duta besar, saat mereka masih memegang jabatan pemberita tersebut. Staff. Dia menambahkan beberapa rincian yang kemungkinan besar fiktif dan mencerminkan prasangka terhadap orang barbar. Dia menulis bahwa warga Brito Maris mengenakan pakaian res sebelum masehi mereka dan memotong tubuh mereka menjadi potongan-potongan kecil dan menyebarkannya di ladang. Kemudian Publius Cornelius Dolabella, saat dia sedang dalam perjalanan, bergerak dengan sangat cepat, ke Galicius yang lebih tua, melalui negara Sabine dan Picenum, dan membuangnya, dia menghancurkan mereka semua dengan api dan pedang. Dia memperbudak perempuan dan anak-anak, membunuh semua laki-laki dewasa tanpa kecuali, menghancurkan negara dengan segala cara, dan menjadikannya tidak bisa dihuni oleh orang lain. Appian menambahkan bahwa beberapa saat kemudian para Senone, karena tidak mempunyai rumah lagi untuk kembali, dengan berani menyerang konsul Domitius, dan dikalahkan olehnya dan bunuh diri dalam keputusasaan. Teks Appian tidak jelas dan membingungkan. Dia tidak menghubungkan acara para duta besar dengan pengepungan dan pertempuran di Arretium. Ia juga tidak menyebutkan di mana para duta besar bertemu dengan Brito Maris. Fakta bahwa ayahnya dibunuh oleh Romawi saat berperang di pihak Etruria dalam perang yang sama dapat menunjukkan bahwa pertempuran sebelumnya adalah pertempuran Danofa Dimon, yang melibatkan gabungan pasukan Etruria dan Galia. Pertempuran kedua yang disebutkan oleh Polybius, di mana Etruria dan Galia dikalahkan lagi dan dituntut perdamaian, mungkin berhubungan dengan pertempuran kedua yang disebutkan oleh Appian. Namun, meskipun Polybius menempatkan pertempuran kedua melawan pasukan Etrus Cogallic pada tahun berikutnya, Appian mengklaim bahwa pertempuran tersebut dimenangkan oleh Gnaus Domitius Chalvinus Maximus, yang merupakan konsul lainnya pada tahun 283 sebelum masehi. Appian tidak menyebut Boyi Galia di pertempuran kedua. Tampaknya pertempuran Arretium tidak disebutkan karena tidak disebutkan tentang pengepungan, hanya pertempuran antara Romawi dan Galia, atau tawanan Romawi, dan tujuan kedutaan Romawi berbeda. Kurangnya penyebutan tempat terjadinya pertempuran menambah masalah. Mungkin juga terdapat perbedaan antara rangkaian peristiwa yang disajikan oleh Polybius dan rangkaian yang dapat disimpulkan dari teks Appian, Appian menunjuknya sebagai pemimpin ekspedisi yang menghancurkan agar Galicius dan mengusir senones dari tanah mereka. Episode ini juga direkam oleh Polybius. Dalam teks Polybius hal ini terjadi sebelum pertempuran Danau Fadimon. Dalam teks Appian hal ini tidak jelas dan mungkin saja terjadi setelahnya. Menurut Appian, Dolabella terbunuh pada tahun 282 sebelum masehi ketika Tarentine menyerang dan menenggelamkan armada kecil Triremes di bawah komando Laksamana Lucius Valerius. Dia tenggelam, atau ditawan dan dieksekusi di kota. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!